Kejaksaan Tinggi Maluku pastikan seluruh perkara dugaan korupsi tetap di proses. Kejaksaan Tinggi Maluku sepanjang Januari hingga Agustus 2019 tercatat telah mengajukan dua perkara ke pengadilan untuk proses persidangan sementara tiga perkara lainnya masuk dalam tahap penyidikan. Kasipenkum Kejati Maluku, Samisa Pulete, kepada DMS Media Group menjelaskan hingga saat ini ada lima perkara yang sementara ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku di mana dua yakni dengan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai atau Waterfront City Namlia Tahun Anggaran 2015-2016 yang saat ini telah masuk tahap persidangan dan penggunaan dua speedboot pada BPJN 9 Maluku-Maluku Utara pada tahun anggaran 2016 ke pengadilan Tipikor pada kantor pengadilan negeri Ambon dan menunggu jadwal persidangan. Sementara tiga perkara lainnya yang saat ini masih dalam penyidikan oleh pihaknya yakni Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Terminal Transit TVB di Desa Paso, Kejumatan Baguala, Kota Ambon Tahun Anggaran 2008-2009, Kasus Korupsi Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang atau Reverse Repo Obligasi pada kantor Pusat PT Bank Maluku-Maluku Utara Tahun Anggaran 2011-2014 serta kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan proyek PLTMG milik PT PLN Unit Induk Pembangunan UIP Maluku di Namlia Tahun Anggaran 2016. Kejaksaan tinggi Maluku, kata Sami, memastikan akan segera menuntaskan tiga kasus berikutnya dalam waktu dekat setelah dirampungkan seluruh bukti dan keterangan dari beberapa pihak guna, melengkapi seluruh berkas perkara dan selanjutnya akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Saat ini Kejaksaan tinggi Maluku sedang menangani ada lima perkara sebenarnya yang kemarin ditahap penyelidikan, dua sudah kita limpahkan ke pengadilan yang pertama itu adalah dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pekerjaan pembangunan waterfront city di Namlia, itu saat ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dalam proses persidangan. Itu satu, yang kedua yang sudah dilimpahkan adalah perkara pengadaan dua unit speedboat pada BPJN 9 Maluku-Maluk, itu juga sudah dilimpahkan, informasinya menunggu jadwal persidangan. Sedangkan saat ini yang sementara ditangani, dalam tingkat penyelidikan itu ada tiga perkara. Dikatakan Sami, adanya berbagai anggapan di masyarakat yang menilai jika Kejaksaan tinggi Maluku sengaja membiarkan berbagai kasus korupsi tanpa ada proses selanjutnya secara tegas dibantah oleh dirinya setelah kukasipenkum Kejaksaan tinggi Maluku. Menurutnya, selama ini berbagai penanganan kasus dugaan korupsi oleh pihak Kejaksaan tetap akan diproses sesuai hukum. Namun adanya keterlambatan bukan disebabkan karena unsur kesengajaan. Tetapi pihak penyidik masih melakukan pengumpulan berbagai bukti dan keterangan untuk memastikan berkas perkara bisa segera diajukan ke pengadilan. Terima kasih telah menonton!